Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk mp3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Saya ingin bertanya, bagaimana dalam Islam tentang orang tua yang durhaka, yaitu membuat anak stres, tidak bahagia, tertekan, kesepian, menjadi tidak percaya diri. Lalu apa yang harus dilakukan atau dipikirkan seanak supaya tetap bahagia? Terima kasih Buya. Harga mati tidak diperkenankan melawan orang tua. Biarpun orang tua itu dengan segala bentuk qadhalimannya yang disebut dalam bahasa penanya kedurhakaan. Kalau orang tua memukul, maka tidak boleh kita membalas pukul. Lalu bagaimana solusinya? Anda pergi dan tinggal. Biar Anda tidak dipukul. Kalau Anda dekat dengan beliau, lalu Anda dicaci terus, Anda jangan mendekat. Berbakti dari tempat yang jauh, kirim saja duit yang banyak. Kalau dia perlu bantuan, kirim membantu. Selesai. Jangan, jangan jadi, pokoknya jangan dikasih celah Anda itu untuk melawan orang tua. Setan membisikkan dengan itu tadi. Diingatkan dengan kejahatan-kejahatan orang tua. Sehingga seorang anak tiba-tiba menjadi pendendam kepada orang tuanya dan dia telah membuka kunci neraka dengan dendamnya. Orang tua, orang tua. Awas hati-hati. Ada sebagian anak yang punya dendam kepada orang tuanya. Naudzubillah. Nasib buruk. Tapi kalau orang memang nasibnya baik, lihat. Biarpun dipukuli, disiksa oleh orang tuanya, maka ketahilah tidak ada dendam di hatinya. Bahkan ini terjadi bukan saja di seorang muslim, mu'min. Karena ada sebuah kisah, ada seorang wanita. Sampai tangannya sudah tidak ada. Rupanya itu kisahnya waktu kecil didolimi, dipukuli sama ibunya sampai tidak berfungsi lagi, dia amputasi. Amputasi apa bagaimana kurangnya? Rupanya dia sukses di masa mudanya. Diwawancarai, dia didorong ibunya. Bagaimana kisahnya? Kisahnya, ini ibu saya. Dalam kisahnya ibu yang suka mukuli dia. Ibunya stroke. Dia dorong kemana-mana. Dan dalam kisahnya apa? Dia tidak pernah marah biarpun dipukuli oleh ibunya. Ternyata Allah, Allah mahadil. Ternyata dengan itu semuanya dibalas oleh Allah dengan susiksa. Tapi di dunia, di dunia sukses karena dia tidak ada iman, di akhirat tidak mendapatkan balasan. Dia disakiti, tidak ada. Dia tidak beriman, tapi bisa sabar. Nasib dia, nasib baik dia. Untuk di dunia. Tapi ada anak hidup ini yang dendam dengan orang tua. Masya Allah. Dan memang oleh syaitan dibisikkan. Lihat ibumu membeda-bedakan kamu. Ibumu marah denganmu. Ibumu. Oh hati-hati. Itu bisikan syaitan. Akan tapi ini obatnya. Kalau seandainya ada seorang anak mengingat ketidakbaikan orang tuanya, alihkan. Kalau ternyata di saat kita duduk dengan beliau, kita dibukul menjauh. Menjauh fisik, hati jangan. Bahkan begitu pentingnya berbakti, kalau seandainya betul-betul di dalam hati anda tidak ada cinta sama sekali kepada ibu unda anda, bukan berarti anda tidak berbakti. Sebab berbakti dia harus tidak harus dengan cinta. Cuma berat jika kita berbakti tanpa cinta. Mungkin ada bencian yang luar biasa dengan ibu undanya. Oh, tapi jangan. Kebencian itu jangan ditampakkan dalam pekerjaan lohir. Ya Allah. Berat. Bahan anda gede. Anda tidak cinta kepada ibu unda. Anda tidak cinta kepada ayah anda. Akan tapi ternyata selalu anda berusaha untuk memerangi hawa nafsu anda untuk melawan orang tua. Anda masih ingin berbuat baik biarpun orang tua semacam itu. Anda mengirim. Anda berpikir. Anda-anda terus untuk orang tua. Allah istimewa anda. Intinya apa? Bisikan-bisikan itu jangan menjadikan anda tidak berbakti kepada orang tua. Terakhir tadi kami sampaikan. Paling terakhir kalau ternyata anda menumbuhkan cinta tidak bisa. Bukan berarti dengan tidak adanya cinta lalu tidak ada bakti. Dan juga bukan berarti dengan adanya amarah di dalam hatimu lalu anda menyakiti orang tua. Tidak. Tidak dan tidak. Tidak. Mungkin harus pindah rumah. Keluar dari rumah itu dengan bahasa yang lembut dan indah. Dengan bahasa ingin mandiri dan seterusnya. Bisa jadi di saat adanya jarak. Maka fisik dijauhkan jarak. Dengan jarak maka hati menjadi dekat. Alangkah banyaknya kejadian semacam itu. Intinya kepada semua yang punya permasalahan semacam itu. Wahai anak kalau ternyata ada. Sesuatu yang menjadikan engkau ngedumel, ngedongkol, ngejengkel kepada orang tua. Maka ingat. Itu adalah suntikan-suntikan dari iblis. Untuk mempersulit dirimu untuk mengabdi. Mempersulit dirimu untuk mendoakan baik untuk orang tuamu. Mempersulit dirimu untuk berbagi kepada orang tuamu. Jangan turut itu. Jangan turut itu. Termasuk kalau seandainya sampai anak itu depresi. Tahu. Kalau orang tuamu bikin engkau depresi. Kamu jangan dekat-dekat dengan orang tuamu. Dengan fisikmu. Dekatlah dengan kepertolonganmu. Mungkin kamu akan sukses tempat lain. Kirimu. Bahkan mungkin anda bisa membantu. Dua tiga pembantu anda biayai. Mungkin kalau dekat anda belum mampu. Oke. Tapi tidak boleh anda menjauh dari kepada berbuat baik. Masih banyak cara. Jangan lawan orang tua. Jangan musuhi orang tua. Jangan dolim kepada orang tua. Jangan sakiti orang tua. Selesai. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan semua yang diuji dengan ujian semacam ini. Semoga diberi ketabahan dan dirubah hatinya menjadi hati yang tidak benci laki. Sehingga mudah untuk mengabdi. Allah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.